Intro 193 tahun yang lampau atau tepatnya tanggal 16 September 1821 Pahlawan Nasional asal Sumatera Selatan, Sultan Mahmud Badaruddin II diasingkan oleh tentara kolonial Belanda ke Ternate. Penangkapan dan pengasingan dilakukan setelah sebelumnya Sultan Mahmud Badaruddin II diperdaya POC yang menawarkan perjanjian. Di tahun itulah pula Kesultanan Palembang Darussalam jatuh ke pemerintahan Hindia Belanda. Keturunan dan keluarga Sultan Mahmud Badaruddin II turut pula diasingkan ke berbagai wilayah seperti Malacca. Untuk memperingati pengasingan pahlawan nasional asal Sumatera Selatan ini, Kesultanan Palembang Darussalam dibawah kepemimpinan Sultan Mahmud Badaruddin III melakukan selaturahmi dan mengumpulkan kembali para zuriat dari keluarga Sultan Mahmud Badaruddin II. Saat ini para zuriat dari Kesultanan Palembang Darussalam yang lampau ada yang berwarga negara Singapura serta Malaysia. Diharapkan dari selaturahmi ini mampu menggali kembali serta mengangkat kebudayaan Kesultanan Palembang Darussalam yang telah hilang sejak bercokolnya POC di bumi Palembang. Kesultanan Mahmud Badaruddin II yang telah dibuang ke Ternate. Jadi beliau dari Palembang ini dibuang ke Ternate. Dan itu adalah pada tahun 1821, dia berangkat ke sana, meninggalkan Palembang Darussalam, Pascawal. Dan kita sudah menjadi kebiasaan, tiap Pascawal atau lebih dari Pascawal, mengadakan kegiatan istratural. Dari momentum ini, Kesultanan Palembang Darussalam akan kembali mencari naskah napak tilas Kesultanan Palembang Darussalam Masa Lampau yang saat dokumennya diperkirakan masih disimpan pemerintah Belanda. Fran Reza, TV Rizumsel dan Babel, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!